assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua ketemu lagi di channel ponsel heboh dan semoga kalian semua sehat-sehat aja layar dengan panel Super AMOLED memang sangat memanjakan mata karena menyajikan layar yang detail halus warna yang tajam serta kecelahan layarnya yang bagus sehingga sangat nyaman untuk segala aktivitas dari mulai bermain game nonton film ataupun browsing di media sosial bahkan handphone sekelas flagship pun rata-rata menggunakan panel Super AMOLED buat yang belum tahu panel Super AMOLED adalah versi yang lebih tinggi dan lebih baru dari layar AMOLED yang merupakan versi pertamanya tapi buat kalian yang punya dana terbatas masih banyak kok handphone murah dengan layar panel Super AMOLED yang bisa kalian beli makanya simak videonya sampai habis ya ini dia 5 handphone dengan layar Super AMOLED harga 2 jutaan tahun 2021 versi ponsel heboh namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya aktifkan tanda lonceng dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys yang kelima ada Vivo S1 Pro walaupun handphone ini udah lama diluncurkan tapi spesifikasinya itu masih sangat tinggi untuk ukuran sekarang ini dan lebih menguntungkan lagi karena harganya yang sudah terhabis dari 3,9 jutaan ketika pertama kali dirilis menjadi 2,3 jutaan aja sekarang ini kelebihan utama dari handphone ini adalah layarnya yang sudah dilengkapi panel Super AMOLED berukuran 6,3 inci resolusi Full HD plus dengan tingkat kerabatan piksel mencapai 404 ppi dan pada bawah layarnya ini juga sudah tertanam fingerprint scanner yang menambah kesan mewahnya salah satu yang menarik dari handphone ini adalah desain kamera belakangnya yang berbentuk potongan berlian yang berisi quadcam 48MP dan kamera depan yang cukup tinggi yaitu 32MP selain itu ada juga prosesornya yang menggunakan chipset Snapdragon 665 dan dukungan baterai besar kapasitas 4500 mAh yang support fast charging 18W untuk spek dan harganya cek yang berikut ini ya nomor 4 yang keempat Samsung Galaxy M22 panel Super AMOLED adalah buatan Samsung makanya gak heran kalau banyak handphone Samsung yang menggunakan panel ini dan handphone murah terbaru dari Samsung yang menggunakannya adalah Samsung Galaxy M22 bagian display dari layar ini memang cukup menggiurkan dengan panel Super AMOLED resolusi HD plus dan refresh rate 90Hz kecerahan layarnya juga mencapai 600 nits jadi masih terlihat jelas kalau di bawah sinar matahari untuk poni depan layarnya ini mempunyai desain poni Infinity U yang terlihat lebih kecil dan lebih elegan dari poni tetesan air biasa di sektor kamera Galaxy M22 ini juga sudah dilengkapi quadcam 48MP dan kamera depan 13MP jadi hasilnya itu udah tajam dan jernih buat kebutuhan foto dan video kemudian ada juga prosesor yang cukup mumpuni di kelasnya yaitu Helio G80 yang ditenagai baterai kapasitas 5000 mAh yang support fast charging 25W untuk spek dan harganya cek yang berikut ini ya selamat menikmati selamat menikmati yang ketiga Redmi Note 10 handphone ini sudah resmi diberhentikan penjualannya dan Xiaomi tidak menyebutkan secara spesifik alasannya tapi bisa jadi karena handphone ini dijual terlalu murah dibandingkan speknya terutama pada layarnya yang sudah dilengkapi panel Super AMOLED resolusi Full HD plus proteksi Gorilla Glass 3 dan puncak kecerahan layar yang mencapai 1100 nits belum lagi kamera depan yang berbentuk pansul kamera yang terlihat premium dan modern di sektor dapur pacu handphone ini dibekali chipset baru Snapdragon 678 pertama di handphone ini lengkap dan harganya cek yang berikut ini ya nomor 2 yang kedua Samsung Galaxy M32 handphone ini ternyata banyak disukai karena mempunyai spek yang bagus dengan harga yang mirip Xiaomi apalagi buat kalian yang suka sama handphone ukuran compact maka Galaxy M32 ini pas buat kalian layar pada handphone ini memang sangat nyaman sekali karena sudah dilengkapi panel Super AMOLED Full HD plus hingga gambar terlihat sangat tajam, halus, dan detail layarnya juga sudah dilengkapi refresh rate 90Hz menambah kelancarannya ketika scrolling di samping itu layarnya ini juga punya kecerahan layar yang bisa mencapai 800 nits jadi masih bisa terlihat di bawah sinar matahari siang yang terik keunggulan lain dari handphone ini adalah pada sektor kamera yang mengusung quad cam 64MP dan kamera depan 20MP sehingga menghasilkan kualitas foto dan video yang jernih kemudian fitur lain yang membuat handphone ini sangat worth it di kelasnya adalah hadirnya fitur NFC dan baterai kapasitas 5000 mAh yang sudah support fast charging 25W jadi kalau kalian masih penasaran silahkan cek spek dan harganya berikut ini yang ke satu Samsung Galaxy A20 dan lagi-lagi dari Samsung, si pemilik panel Super AMOLED layar nomor 1 di dunia kali ini Samsung berani menempatkan panel Super AMOLED di handphone murah mereka yaitu Samsung Galaxy A20 handphone ini dibanderol 1,9 jutaan yang menjadikannya cukup worth it karena layarnya yang detail dan tajam ukurannya juga cukup luas, 6,4 inci resolusi HD+, dan sudah diproteksi oleh Gorilla Glass 3 sementara pada prosesor dipersenjatai chipset buatan Samsung sendiri yaitu Exynos 7884 dan RAM 3x32GB di sektor kamera, handphone ini punya setup kamera yang cukup lumayan di kelas harganya yakni dual cam 13MP plus 5MP di bagian belakang dan 8MP di bagian depan berbentuk waterdrop poni dan pada baterai tertanam tenaga berkapasitas 4000 mAh yang support fast charging 15W jadi dari segi harga dan spek ini adalah handphone Samsung yang cukup layak dan pantas untuk spek dan harga silahkan cek yang berikut ini ya oke semua itu dia tadi 5 handphone terbaik dengan layar Super AMOLED harga 2 jutaan tahun 2021 versi ponsel heboh kualitas layar panel Super AMOLED ini memang sangat jempolan sekarang ini terutama dari segi keakuratan dan ketajaman warnanya kebanyakan juga pasti orang malas berpaling kalau sudah menikmati layar Super AMOLED ini jangan lupa untuk link pembeliannya silahkan cek di kolom deskripsi di bawah ini ya tetap ingat pesannya, jauhi kredit, pakai masker kalau kemana-mana jaga kesehatan dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh